Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Miss Bahuni Amizuddin di channel Pelangi Terim Oke guys, kali ini saya ingin mengajak kalian buat melihat-lihat Universitas Alakof Mulai dari bangunan kuliahnya, kemudian sakan tulabah, sakan mahasiswanya Kemudian apa saja yang ada di dalam sana, kita akan kupas, tuntas pada sore hari ini Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik ya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dilancarkan rizkinya dan disehatkan jasmani dan rohaninya Yang belum subscribe, sebelum melanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu Oke, kita akan langsung saja masuk ke kuliah ini, pintu gerbangnya guys Pintu gerbang Al-Akhof ini Oke guys, kita ini sekarang, kita akan bertanya kepada beliau Beliau ini adalah dobit, orang yang bertanggung jawab di sakan kuliah, di asrama kuliah Al-Akhof, semuanya ini adalah urusan beliau Assalamualaikum ya, Sayyid selamat menikmati Oke guys, kita sudah mendengarkan tadi sepatah dua patah kata dari beliau Beliau adalah Gebet Sakan yang bertugas menjaga ketertiban Sakan Mulai dari kebersihan, terus mulai dari perkara-perkara yang ada pada mahasiswa Seperti inilah bangunannya, disini ada tempat Haris Ini tempat Satpamnya disitu Ini agak berantakan guys, soalnya ini yang dulu waktu habis banjir Sekarang banyak debunya dimana-mana Kita lihat di depan kuliah ini ada kurmanya Ini tapi kurmanya belum matang Ini siapa saja boleh ngambil kurma ini guys Kita lihat ya Oh, kayaknya ini ada yang udah matang Ini kayaknya ada yang udah mulai agak matang, udah agak kekuningan Oke guys, saya ngambil ini satu Ini siapa saja boleh ngambil disini Biasanya kalau udah matang, saya juga ngambilin disini Kurma gratis Ini kurmanya kurma sukari, manis banget Oke Kita akan coba masuki gedung kuliah Ini posisi sore hari Dan di kuliah syariah Universitas Al-Hakof itu kan Kita lihat ini Ini gedung belajar mengajar itu disini Di Universitas Al-Hakof itu Belajarnya itu ada lima jam pelajaran Pagi itu ada tiga jam pelajaran Satu, dua, tiga Kemudian sore hari ada satu pelajaran Kemudian malam hari Ada satu pelajaran Jadi ada jumlahnya lima pelajaran Oke, kita lihat ini teman-teman Baru selesai Belajar sore hari ini Berarti di jam keempat Oke guys, kita lihat Ini gak semuanya ada pelajaran keempat Jadi kan sesuai jadwal Ada yang satu hari ini jadwalnya Berapa, tiga pelajaran Ada yang empat pelajaran Nanti yang lima pelajaran Oke Seperti inilah Kondisi perkulian Di Universitas Al-Hakof Sudah selesai Pelajarannya Assalamualaikum Masya Allah Oke, kita lihat Karena ini hari Senin Jadi banyak yang pelajaran sore hari Jadi seperti inilah kondisi sore hari di Universitas Al-Hakof Kita coba naik ya Naik tangga Di gedung kuliahnya itu Cuma ada dua lantai Dan juga gak terlalu besar Tapi dari sini Mencetak banyak generasi ulama Assalamualaikum Oke, kita lihat Bagaimana kah Jadi seperti ini Kondisi suasana di Universitas Al-Hakof Di gedung perkuliahan Oke, kita lihat Nah, ini ada wapan tulisnya Kemudian Disitu ada AC-nya Ada kipas angin Ini kursinya seperti ini Coba kita lihat yang lain lagi Kira-kira ada apa saja Assalamualaikum Apa nih Oke, kita lihat ya Jadi ini adalah AC Ada AC-nya Terus disana Ada papan tulis Itu ada LCD-nya Ada TV-nya Jadi dalam satu kelas ini Bisa mungkin Berisi sekitar 40 orang 35 sampai 40 orang Paling banyak biasanya 50 orang kan Itu udah paling banyak Kita lihat Assalamualaikum mas Bisa perkenalan dulu mungkin mas Antum dari mana? Dari Bogor Dari Bogor Antum namanya siapa? Saya namanya Kusuma Siapa? Kusuma Kusuma Masya Allah Dari Bogor Kita lihat ini Beliau ini lagi Di dalam kelas sendirian Lagi tahfid pakai Smartphone Masya Allah Semoga Tahfidnya lancar Semoga segera bisa setoran Dan semuanya dilancarkan Kanan itu mustaw 4 Musa 5 Oh musa 5 ya Berarti sebentar lagi Lulus Ulang Semoga di Indonesia nanti Menjadi ulama yang bermanfaat Untuk bangsa dan negara Oke makasih mas Yes Seperti itulah Kondisinya Jadi ini Ada TV-nya Ini TV-nya lumayan gede LCD-nya Berapa inci Gede Ini papan tulis Ini Tempat dosennya Kemudian ini Kelasnya Seperti ini Oke kita lanjut lagi ya Nah disini Ada doanya Ini niat Ini niat Ini niat Ini niat Belajar Yang dibikin oleh Imam Abdullah In Alawi Al-Hadad Oke guys kita lihat ini ya Niatnya gimana Alhamdulillahirrohim Alamin Nawaitu Ta'aluma Wa ta'alim Wa tazakura Wa tazkir Wa nab'a Wa al-intifa Wa al-ifadata Wa al-istifadah Wa al-hatha Ala al-tamasuk Wikitabillah Wa sunnatu rasulihi Wa al-du'a Ilal-huda Wa dalalata'ala Al-khair Intiqa Wa jasihillah Wa mardatih Wa kurbih Wa thawabih Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Niat Dari Sayyidin al-imam Abdullah Bin Alawi Al-Hadad Seperti itulah Jadi Ketika teman-teman Mau mulai Belajar Biasanya Niat Terlebih dahulu Dan niatnya itu Ditulis di Depan Di samping papan tulis Jadi siapa saja Bisa melihatnya Kita lihat-lihat Dulu Beginilah Suasana Di Universitas Al-Aqof Kita lihat Ini ada Dapur Buat bikin teh Dan sebagainya Untuk menyugui Para asatidah Para usat-usat Dosen-dosen Ini ada Dapurnya Kemudian disini Ada Sebuah Baroda Ini Buat air minum Kita coba Ini airnya Dingin banget Jadi siapa saja Bisa minum disini Disediakan Buat ustad Dan buat Mahasiswa Oke Kita minum dulu Alhamdulillah Seger banget Alhamdulillah Jadi Ini disini ada Westafel Buat cuci tangan Ada kacanya juga Terus disini Ada hamamnya Seperti ini Kamar mandinya Itu ada shower Itu ada pemanasnya Buat manasin air Kalau pada Waktu musim dingin Di toiletnya Di toiletnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ini ada 9 Ada 9 toilet Dan di bawah Dan di bawah juga sama Seperti itu Di lantai bawah Juga ada 9 Buat Kuliah Universitas Al-Ahqof Oke guys Jadi seperti inilah Keadaan Di Universitas Al-Ahqof Yaman Dan Mungkin udah bisa ya Melihat kondisinya ya Siapa saja Yang pengen Belajar disini Silahkan Belajar disini Ini Belajarnya Ada 5 Jam pelajaran 3 jam pelajaran Di waktu pagi 1 jam pelajaran Di waktu sore hari Seperti ini Dan Setelah maghrib Itu Jam kelima Tetapi Gak full semuanya Tergantung Masing-masing Kelas Masing-masing Mustawa Belajarnya itu Di jam-jam Keberapa Ada yang di jam pertama Sama jam ketiga Ada yang di jam pertama Sama jam kelima Misalkan Ada juga yang full 5 1 hari 5 jam Itu juga ada Kalau ini Ini adalah Maktabah Library Maktabah Di dalam Ini banyak Kitabnya Cuma Kalau sore-sore Gini Tutup Kapan-kapan Kita lihat Maktabahnya Kalau pagi hari Oke guys Jadi yang ada disini Itu Mustawa 2 3 4 5 Oke guys Kita akan langsung Masuk ke Sakan kuliah Sekarang Ini teman-teman Dari Arab Oke Jadi memang Kuliah Syariah Universitas Al-Hakof ini Jadi lihat Ini dikelilingi Sama Gunung Karena tari Memang dikelilingi Sama gunung Ini adalah Pembangunan Masjid Jamek Kuliah Syariah Ini baru Dibangun Sebelum Ramadan Kemarin Selama Ramadan Tawakof Berhenti Dan setelah Ramadan Dilanjutkan Kembali Jadi Disini adalah Tempat parkiran Teman-teman Motornya Gini semua Gak ada Motor Bebek Bisa Dilihat Ini Kemarin Motor saya Tertukar Dipakai Sama Salah satu Teman Karena Kuncinya Sama Dan di Universitas Al-Hakof itu Sering Banget Kayak Gitu Motor Ketukar Dibawa Sama teman Sendiri Gara-gara Kuncinya Sama Biasanya Itu Dipinjem Jadi Ada Salah satu Teman Yang Minjem Motor Teman Yang Lain Kemudian Mau Pakai Motor Dia Gak Tau Motor Yang Mana Masuk Masukin Kunci Karena Kuncinya Sama Terus Bisa Dipakai Ketukar Bahkan Pernah Ada Juga Yang Ketukar Mobil Sawah Masukin Kunci Mobil Delalah Sama Juga Kunci Mobil Bisa Nyala Oke Kita Lihat Ini Ini Membenas Sakan Universal Salah Kok Seperti Ini Oke Kita Mau Coba Masuk Ini Di Sakan Dakhiri Lepas Kendal Disini Oke Guys Kita Masuk Melihat Lihat Kondisi Ruang Jadi Yang Disamping Kan Kiri Ini Adalah Kamar Kamar Assalamualaikum Boleh Liputan Disini Habib 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 Habib